Intro Ya pemirsa nama laksanamana Yudho Margono menjadi calon terkuat untuk menjadi panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa selama karirnya Marskal Yudho, maksud kami laksanamana Yudho Margono memiliki jabatan strategis di Angkatan Laut Nama Kepala Staff TNI Angkatan Laut, laksanamana Yudho Margono menjadi calon panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa Menurut anggota Komisi 1 DPR RI TBH Sanudin, Kepala Staff TNI Angkatan Laut ini telah dipilih Jokowi dan kemudian diserahkan ke DPR melalui surat presiden atau surpres Penyerahan surpres seiring masa pensiunya Jenderal Andika Perkasa pada 21 Desember mendatang Merujuk pada pasal 13 Undang-Undang TNI, presiden harus menunjuk nama pengganti 20 hari sebelum panglima TNI lama pensiun Surpres ini kemudian akan ditindaklanjuti oleh Komisi 1 DPR RI untuk melakukan fit and proper test terhadap nama calon yang diajukan oleh Presiden Ya antara hari rebolah dilaksanakan sehari itu dilakukan uji kelayakan di Komisi 1 dan kemudian setelah ada persetujuan dibawa ke rapat paripurna hari kemis Dan setelah itu saya kira setelah dilaporkan kepada pimpinan DPR ya dalam rapat paripurna kemudian mendapatkan kesepakatan baru dikirim ke Presiden ya dan Presiden mungkin minggu depan akan melaksanakan pelantikan calon panglima TNI yang baru Laksamana Yudo Margono merupakan kelahiran Madiun 26 November 1965 Ia merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1988 Saat ini ia menjabat sebagai kepala staf TNI Angkatan Laut sejak Mei 2020 Sebelum menjadi kasal, Laksamana Yudo juga memiliki jabatan strategis di TNI Angkatan Laut Nama Yudo juga sempat masuk kandidat pengganti Marsikal Hadi Cahyanto sebelum akhirnya posisi itu diduduki oleh Jenderal Andika Perkasa Tim Liputan Aingis melaporkan Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani telah menerima surat presiden atau surpres terkait pergantian panglima TNI Puan pun memastikan pihaknya akan segera meminta komisi 1 DPR sebagai komisi terkait untuk memproses lebih lanjut terkait nama yang diajukan Presiden mengganti Jenderal Andika Perkasa yang akan mulai masuk masa pensiun pada 21 Desember 2022 Laksamana TNI Yudo Margono SEMM Kepala Staff Angkatan Laut bisa segera mengikuti proses dan mekanisme yang ada di DPR untuk kemudian nanti melaksanakan mekanisme fit and proper yang ada di DPR Ya nama kasal Laksamana Yudo Margono seakan menjawab pertanyaan masyarakat yang menunggu siapa yang akan menggantikan Jenderal Andika Perkasa sebagai panglima TNI selanjutnya dalam surpres yang hari ini diserahkan ke DPR Presiden Joko Widodo memilih sang kasal sebagai pengganti Andika Perkasa di tengah visi Presiden untuk menciptakan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan persiapan DPR untuk melakukan uji kelayakan atau fit and proper test kita akan sama-sama menakar beban berat panglima TNI selanjutnya ini dan apakah sang Laksamana akan mampu melaksanakannya Kita elaborasi lebih dalam malam hari ini bersama anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Adityo Rizaldi dan pakar pertahanan, keamanan, serta intelijen sekaligus ketua bidang hankam dan siber DPP Partai Perindo Susaning Tias Kertopati Selamat malam Mas Bobi, Bu Nuning Selamat malam Mbak Fani, Mbak Nuning Hari ini tampaknya kita sudah dicerahkan tentang siapa yang dipilih oleh Presiden Jokowi sebagai pengganti Pak Andika Perkasa Tapi saya akan kemas Bobi terlebih dahulu Ini terkait dengan fit and proper test yang akan dilaksanakan sebentar lagi Memang disiapkan hanya untuk calon tunggal berarti ya Pak Laksamana saja Ya betul Mbak Fani Jadi memang setelah undang-undang 34 2004 ini Bukan seperti kebiasaan ya Tetapi memang secara statistik bisa dilihat bahwa pengajuan itu selalu satu nama Dan kita menyambut baik surprise itu sudah dikirimkan pada sore hari ini Sehingga hampir dipastikan sebelum masa reses Panglima TNI sudah bisa ditetapkan dan siap untuk dilantik Sehingga tidak ada kekosongan Panglima TNI Walaupun seperti di tahun 98 yang hanya beberapa hari Tapi kita pastikan bahwa pergantian ini akan berjalan lancar Fit and proper testnya kapan Mas Bobi? Sebenarnya masih ada tahapan Dari masuk ke surprise ini Ini kan harus diumumkan dan dirapatkan oleh Badan Besawara Untuk nantinya disampaikan ke komisi yang kita akan tentukan jadwal Tetapi pastinya itu saya rasa minggu ini akan semua diselesaikan Baik itu fit propernya atau diparipurnakannya juga Akan langsung juga diteruskan ya informasinya kepada awak media Supaya kita langsung bisa merapat semuanya Mas Bobi Oh pasti itu Baik Saya ke Bu Nuning Bu Nuning kalau kita tahu Laksamana Yudhomar Gono ini kan Ya seperti tadi Mas Bobi sebut menjadi calon tunggal Panglima TNI Kemudian diajukan oleh Presiden dan juga ternyata dapat dukungan dari Menhan Prabowo Subianto dan juga Ibu Mega Tanggapan Anda seperti apa? Ya kalau kita semua sebenarnya tahu ya Kepala Staf Panglima TNI itu Ya sekian persen ada campur tangan politik lah ya Jadi ini juga bisa dikata bahwa yang namanya urut kacang itu kan sebenarnya ada Tetapi pada akhirnya kan hak prerogatif Presiden yang menentukan siapa yang menjadi Panglima TNI selanjutnya Yang penting begini Mbak Seorang Panglima TNI itu memenuhi persyaratan Baik itu pendidikan baik itu prestasi Soal prestasi ini mungkin ini PR bagi Mas Bobi yang masih ada di DPR Kalau saya dulu anggota DPR tapi sekarang sudah tidak di sana Jadi saya titip pada Mas Bobi Itu standarisasi prestasi itu harus ada Sehingga orang bisa menjadi kepala staf Orang bisa menjadi Panglima TNI Bukan soal bahwa orang itu dipercaya dekat dengan kepala negara saja Tetapi juga memiliki prestasi pendidikan yang mumpuni Serta memiliki kemampuan diteren strategi Dalam menghadapi perang yang sekarang ini bukan lagi hanya perang konvensional Tetapi juga ada perang mutika, perang asimetris, non-linear Tentu ini harus memiliki pengetahuan yang cukup dalam menghadapi hal ini Ini waktunya kan singkat sekali Pak Yudo ini menjadi panglima TNI Beliau ini saya harapkan juga dibantu tentu oleh orang-orang di sekitarnya Oleh kinerjanya di sana, subordinasinya Ini harus betul-betul serius Baik itu inward looking maupun outward looking Inward looking di sini di negara kita masih ada masalah di Papua Di perbatasan Lalu kemudian kita juga tidak bisa mengelak bahwa tahun depan adalah tahun politik Yang penting Pak Yudo itu bijak dan bisa menjaga keseimbangan Karena tahun politik adalah tahun yang sensitif Menurut saya, saya yakin Mas Bobi juga akan setuju dengan apa yang saya sampaikan Jadi sebaiknya Pak Yudo juga Meskipun seorang TNI itu tidak boleh berpolitik Tapi harus paham politik sehingga fluktuasi politik itu paham Begitu Mbak Fani Nah, tadi masukan dari Bununing ini Apakah juga akan jadi materi fit and proper test yang akan dilakukan komisi 1? Mas Bobi? Ya, mungkin ini akan ada yang ditanyakan anggota Memang fit proper ini kan berbeda dengan assessment test ya Kalau assessment test itu kan masih ditanya lagi kualitas Apa namanya, sertifikasi atau apa Sedangkan kalau Panglima TNI ini kan sudah menjadi kepala staf semua Nah, kepala staf ini dalam fit proper mungkin yang tadi akan ditanyakan Tetapi saya rasa akan banyak juga yang menanyakan mengenai bagaimana pengembangan organisasi Dan penguatan profesionalitas dengan keterbatasan yang ada saat ini Dan juga bagaimana konsep untuk mendukung misi dan visi presiden dalam mewujudkan poros maritim dunia Yang presidensinya akan tahun 2024 ini akan selesai Jadi semua itu bisa saja, semua dia akan ditanyakan Dan tadi yang disampaikan oleh Bununing itu akan saya sampaikan juga Karena memang betul perlu juga untuk memahami bahwa Di undang-undang kita, di undang-undang TNI, undang-undang pertahanan negara Itu belum ada definisi mengenai perang non-tradisional Hanya baru di undang-undang PSDN Jadi pengembangan doktrin ini juga yang lebih adaptif dengan kondisi saat ini Perang cyber itu juga akan merupakan salah satu tantangan Panglima TNI ke depan Tapi materinya juga jadi bahan pembicaraan di Komisi 1 sendiri kan Mas Bobi untuk membuat sebuah payung hukum aturannya? Ya di Komisi nanti dalam fit proper itu kan ada 55 anggota Mungkin pertanyaannya itu macam-macam ya Tetapi saya rasa betul itu ada hal-hal yang secara konseptual Pengembangan doktrin seperti yang tadi disampaikan oleh Bununing Itu pasti akan menjadi konsideran dari para rekan-rekan saya juga Yang penting track record dari calon Panglima ini sudah sesuai dengan standarisasinya Seperti tadi yang disebutkan oleh Bununing Yang paling utama adalah kita di Komisi 1 itu menjaga bahwa TNI ini adalah organisasi militer yang harus patuh komando Nah salah satu marwah dan jiwanya komando itu adalah hirarki Nah dan hirarki itu adalah ini pas kenapa Pak Yudho dengan juga Pak Dudung misalkan kepala staff Ini mereka berulang tahun bulan November 2023 itu akan pensil semua Jadi marwah dari komando ini kan adalah hirarki Jadi tidak terlalu lama Kalau misalkan Panglima TNI menjabatnya 3 tahun 4 tahun ke depan itu mungkin akan menimbulkan masalah juga Jadi sampai tahun 2024 ini masih ada satu putaran lagi untuk Panglima TNI Dan kita pastikan itu sekitar bulan November tahun 2023 Jadi marwah hirarki komando ini saya rasa sudah sangat cocok lah Oke Bununing setuju dengan kecocokan marwah hirarki komando itu Dan yang juga ingin saya tanyakan kepada Bununing adalah Apa iya karena Presiden mempunyai visi poros maritim Presiden tersebut Ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia Makanya kasal yang dipilih untuk menggantikan Panglima TNI saat ini Ya itu tergantung bagaimana orang memandangnya Menurut saya sih tidak secara langsung seperti itu Terbuktikan kemarin juga Pak Andika yang jadi kan bukan Pak Yudho Jadi saya pikir begini Yang penting siapapun yang menjadi Panglima TNI yang baru Dan insya Allah Pak Yudho sebagai Panglima TNI Dapat menerapkan segala regulasi dengan baik Ya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bobi Jadi marwah itu ada Yang namanya marwah prajurit itu harus terus ditingkatkan ya Kebanggaan dan keyakinan ya Bahwa mereka itu menjadi tentara Republik Indonesia ini Di Republik Indonesia ini dihargai oleh dunia Justru saya sebenarnya saya punya mimpi bahwa yang namanya TNI itu bisa berkelas dunia ya World class gitu Nah untuk itu Pak Yudho meskipun sebentar harus memberikan landasan Sehingga ke depan penerusnya telat akan bisa menjadikan TNI AL ya Atau TNI secara keseluruhan semua matra itu menjadi berkelas dunia Alutsista ada permajaan modernisasi lalu kemudian politik anggaran juga dibicarakan dengan baik Oleh beliau dengan rekan-rekan dengan Mas Bobi dan rekan-rekannya gitu Sehingga dapat diturunkan alutsista yang tidak menyebabkan seorang perwira menengah menjadi Apa namanya anumerta buru-buru Yang kasihan mereka Oke Oleh karenanya dalam hal ini Saya berpendapat bahwa Pak Yudho juga harus matang berpikir bagaimana menyelesaikan masalah yang tersisa di Papua Lalu kemudian hukum politik ya Lalu kesejahteraan prajurit itu juga harus menjadi satu hal yang diutamakan oleh dia Nah concern bununing itu logikanya sih mungkin selama ini sudah ada pebicaraan ya Antara Kasal, Pak Yudho Margono dengan juga Komisi 1 DPR Karena kan memang saling berkelindir satu sama lain nih permasalahan atau concernnya Mungkin ada insight tersendiri atau ada informasi sendiri dari Komisi 1 sebelum ini Tapi tahan dulu ya jawabannya Mas Bobi dan juga waktunya bununing Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya Tetaplah bersama kami pemirsa MNC News Prime akan kembali